Hai guys disini kita kedatangan pasien OPPO A31 disini mother by OPPO SM Red in China saya curiga dengan bantuan HP ini katanya beli di online ini sudah saya buka yang kita lihat baterainya sudah bukan baterai asli ini LCD nya juga juga sudah mati padahal baru beli handphonenya ini sudah bisa cabut botnya ya ini contoh barang KW atau refurbis baterainya sudah tidak asli dia kalau asli itu ada warna hijau disini agar bisa ditarik dan sangat kelihatan sekali untuk motherboardnya berbeda sekali dengan yang asli kelihatan sekali ini ini yang kemungkinan yang istilahnya refurbis atau barang yang sudah rusak diperbaiki lagi akan jadilah seperti ini terlihat baterainya gampang secara dicabut pernah kalau baterai asli ini dia sangat susah untuk dicabut kita lihat konektor fleksibelnya sangat tidak asli ini kalau aslinya seperti ini ya ini contoh yang sudah yang rusak harusnya juga disini kalau asli ya ada kertas seperti ini air plastik seperti ini untuk mengganjal baterai ini pasien datang katanya handphone resta resta ini setelah saya cek ternyata LCD nya yang mati karena kita lihat sendiri LCD nya KW guys jadi jangan tergil harga murah di online ini sekitar 1 jutaan 1 juta 400 mungkin harganya kalau lebih baik tambah sedikit 1 juta 400 tambah 200an sekitar 2 juta 1 juta 600 sudah dapat yang second yang ori dan ini kemungkinan juga kalau seperti ini memory dan spek spesifikasinya tidak real ya ini kan 4128 pokok A31 tapi kemungkinan kelihatan dari mesinnya ini RAM 3 memori 32 kita lihat ya ini kameranya kita buka nah dan kameranya disini juga ada tulisan tulisan jadi untuk barang refurbis ini langsung dari China ya untuk kamera disini biasanya kalau asli dia mempunyai karet disini padahal hari tapi ini tidak ada terlihat sekali ini semua masih baru tapi barang-barang yang KW LCD nya dipakai enggak lama sudah mati kepada halusin mulus kita coba pasang lagi ya kita pasang baterai nya kata customer tadi mati menyala sampai di logo jadi rencananya saya mau jumper fuse setelah saya buka saya kaget ternyata sudah bukan barang asli padahal semuanya kelihatan baru tapi bisa dibedakan untuk barang asli yang tidak ini sudah bergetar tapi LCD tidak nyala jadi saya coba pakai LCD saya yang bekas cepotan yang sudah rusak kita coba ini lihat terima kasih 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 kita sudah coba beberapa kali kalau untuk yang LCD asli eh handphone asli disini harusnya ada pelindung seperti kertas berwarna hitam untuk kertas atau lem untuk melindungi ini, tombol ini tapi disini tidak ada tidak hidup kalau disarankan kalau mau beli handphone yang terlalu tergiur dengan harga yang murah tapi ini bisa digunakan semua barangnya tidak real, tidak asli spesifikasinya juga seru ini dalamannya ini kalau asli disini perlu lem untuk mengilai fingerprint untuk membuka ini agak sulit kalau asli tapi untuk barang yang ini sangat mudah dibuka ternyata refurbished setelah saya cek oke, terima kasih